Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara mantan Direktur PDAM Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong berinisial OR segera diadili. Kejaksaan Negeri Rejang Lebong memastikan dalam waktu dekat berkas perkara tersangka, segera dilimpahkan ke pengadilan tipikor Bengkulu untuk agendakan persidangan. Pasca menerima pelimpahan tahap 2 dari unit tipikor Satres Krim Polres Rejang Lebong. Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong langsung menerbitkan surat perintah penahanan terhadap mantan Direktur PDAM Tirta Bukit Kaba berinisial OR yang tersandung kasus korupsi. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, Albert menegaskan, Saat ini tersangka dititipkan di lapas perempuan kelas 2B, Bengkulu guna mempermudah persidangan. Mantan Direktur PDAM Tirta Bukit Kaba Rejang Lebong disangkakan bersalah melakukan tindak pidana memperkaya diri sendiri atas tunjangan representasi dan gaji bruto karyawan pada tahun anggaran 2018 dan 2019. Dalam perkara tersebut diduga telah terjadi kerugian negara sebesar 454 juta rupiah. Dari Rejang Lebong, kontributor TVRI Bungkulu melaporkan.